Mainpo Cianjur itu terkenal keluar dari daerah Cianjur. Masa W itu orang Cianjur sendiri yang belajar. Silat mainpo khas Cianjur bagaikan api dalam sekam. Menggebu saat terkena angin, tapi juga tidak mati saat udara tak berembus. Istilah tersebut dianggap melekat dalam perjalanan seni bela diri asal kota Tauco ini. Betapa tidak, mainpo yang merupakan seni tradisional tersebut mampu tetap eksis di tengah perkembangan zaman. Namun, bertahannya bela diri ini pun bukan tanpa tantangan. Mengingat bela diri ini justru sulit berkembang di tanah sendiri. Salah satu pewaris mainpo Cikalong, Aziz Asyari atau yang lebih akrat dipanggil Abah Aziz atau Uwa Aziz, mengaku hal tersebut memang terjadi di Cianjur. Pasalnya, perkembangan silat ini justru lebih pesat di luar kota hingga luar negeri dibandingkan dengan di tempat asalnya. Cianjur itu asal-asal silat. Mainpo itu silat. Tapi mainpo ada lebihnya. Mainpo itu ejaan. Main, singkatan, mainpo e-koelan. Pokulan ya kan, ejaan lama. Itu artinya dari Jak Batawi. Tapi kalau untuk di Cianjur, disingkatnya itu mainpo. Mainpo e-koelan. Jadi orang bisa jadi lupa ketika ditempel, disirup, cekorong, diplak, ditempel, jadi po e-koelan. Ada tiga aliran di Cianjur. Aliran Cimande, aliran Sabanaran, aliran Cikalongan. Itu semua dari Cianjur. Di silat, itu umumnya kita itu menyerang, menyerangkan orang lain. Kalau dalam menpo, karena punya akhlak, kita harus bisa menyelamatkan musuh orang lain. Kalau bisa itu. Dan mainannya juga rasa. Kalau itu mau gerakan, kalau ini menempel rasa sensitif daripada anggot anatomi tubuh manusia. Jadi beda. Jurus disingkat jadi Ju. Suliwa disingkat jadi Sul. Ju-sul. Dua-dua. Serong ketiga dengan kocet. Seko. Suto. Susun sama tombol. Suto. Lipat-potong mah hiji satu. Lipat-potong. Jurus tuju, potong serong, serut, ju-po-se. Itu dijikan. Jusul, seko, suto, li-po, ju-po-se. Kenapa tertarik belajar main kocet kalong? Dulu, waktu kerja di Cikarang, awalnya iseng nonton TV acara temu pendekar. Eh, acara pendekar itulah. Pokoknya tentang silat-silat. Pas ngeliput main kocet kalong dari Cianjur. Sedangkan, orang Cianjur sendiri nggak tahu gitu. Jarak daripada epokan ke rumah saya itu naik motor cuma 15 menitan. Dan, makanya antara itu, ah, udah lah tuh penasaran. Main po cik kalong itu udah terkenal keluar-keluar daerah Cianjur. Masa W itu, orang Cianjur sendiri nggak belajar. Main po cik kalong sendiri sudah mendapatkan beberapa kali penghargaan, baik itu dari luar Cianjur hingga ke luar negeri. Bahkan, main po dijadikan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia oleh Badan UNESCO. Jadi, main po cik itu haram namanya terutama di Cianjur. Wah, kemana-mana, harapan wah. Satu, haram nama main po cik kalong. Supaya tidak pernah. Banyak orang Cianjur udah diajar main po. Sampai jumpa di video selanjutnya.